Mungkin bagi jamaah di rumah, nabi yang satu ini memang kurang dikenal di era milenial saat ini. Tapi, walaupun kurang familiar, ceritanya di saat ini, tapi dia adalah sosok nabi yang sangat luar biasa perjuangannya dalam membebaskan Baitul Maqdis, yaitu Nabi Yusya' alaihi salam. Nah, ini nih, kita pernah kesana di Jordania. Iya nih, tapi kita bicara masalah tentang tadi nih, menarik bicara masalah tentang tadi sebelum iklan Ustaz Syam ya. Bicara katanya, emang benar ya. Dahulu ada satu nabi ya, yang bisa, satu orang nabi yang bisa memberhentikan waktu di dunia sehingga matahari tidak jadi tenggelam. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan makam yang panjang tadi nabinya nih? Mohon izin, silahkan penjelasannya Ustaz Syam. Maka, mohon izin kembali kepada guru-guru kami, tabik seluruh jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yang sempat kami kunjungi makamnya, dialah Yusya bin Nun alaihi salam. Atau mungkin lebih dikenal Joshua. Ada yang mengenali nama Joshua, ada yang dengan abjad dengan Yusya' kalau Arabiannya Yusya' bin Nun. Maka Nabi Yusya' bin Nun alaihi salam inilah yang dalam sejarah pernah yang namanya menghentikan matahari. Kenapa menghentikan matahari? Nabi Musa alaihi salam dalam Al-Quran disebutkan bersama dengan seorang pemuda dalam rangka menemui Nabi Khidir alaihi salam. Maka adab mufasir mengatakan pemuda inilah yang kelak meneruskan perjuangannya Nabi Musa alaihi salam. Dan pemuda inilah yaitu Yusya' bin Nun. Dalam surah Al-Kahfi diceritakan Nabi Musa berjalan bersama dengan seorang pemuda yaitu Yusya' bin Nun alaihi salam. Maka ketika Nabi Musa alaihi salam telah menyeberang membawa Bani Israel sampai ke sana akhirnya pada saat itu yang meneruskan perjuangan Nabi Musa alaihi salam adalah Nabi Yusya' bin Nun alaihi salam. Maka diteruskan perjuangan oleh Yusya' bin Nun alaihi salam ternyata pilihan Nabi Musa sangatlah tepat tidak salah orang. Dialah Nabi Yusya' bin Nun yang sangat unggul seorang panglima perang yang sangat luar biasa. Di hari ditentukannya untuk menaklukkan yang namanya Baitul Maqdis Nabi Yusya' bin Nun alaihi salam mengumpulkan seluruh pasukannya kecuali pasukannya dipanggil. Yang boleh ikut peperangan yang pertama adalah semuanya laki-laki yang berbadan sehat segar kecuali satu pemuda yang baru saja menikah tapi belum bulan madu. Tidak boleh ikut. Yang kedua seorang yang sedang membangun rumahnya tapi bangunannya belum selesai. Tidak boleh ikut. Yang ketiga yang habis beli kambing atau onta atau beli ternak tapi ternaknya ini lagi hamil dia lagi nunggu kelahiran yang namanya ternaknya gak boleh ikut. Maka Nabi Yusya' bin Nun adalah seorang panglima yang unggul sangat mengetahui ketika saya mengajak seorang pemuda yang belum bermulan madu pasti ketika peperangan fikirannya ada pada istrinya. Kalau saya ngajak orang yang pekerjaannya belum selesai pasti ketika peperangan yang ada di otaknya hanyalah pekerjaannya. Kalau saya bawa orang yang peternak yang ternaknya masih harus diurusin pasti yang ada di otaknya hanyalah ternaknya. Maka Nabi Yusya' bin Nun diberikan kecerdasan oleh Allah SWT dengan memilih kualitas dibandingkan kuantitas daripada pasukannya. akhirnya tibalah hari penaklukan Baitul Maqdis Nabi Yusya' bin Nun dengan sedikit pasukannya karena hanya beberapa orang yang terpilih atau beberapa ratus orang ribu orang yang terpilih untuk menemani Nabi Yusya' bin Nun maka pada saat itu adalah diriwayatkan hari Jumat. Sedangkan ada perjanjian dengan Allah SWT bahwa Bani Israel tidak boleh melakukan peperangan kalau sudah masuk hari Sabtu. Hari Sabtu adalah haram memancing, haram berburu apalagi haram melakukan yang namanya peperangan. Sedangkan Nabi Yusya' bin Nun adalah kadangan Bani Israel dan memimpin pasukan Bani Israel pada saat itu. Sore menjelang, matahari hampir terbenam. Maka Nabi Yusya' bin Nun berpikir kalau sampai malam ini maka sudah berarti masuk hari Sabtu. Kalau masuk hari Sabtu kita harus menghentikan peperangan. Kalau kita menghentikan peperangan kita pulang ke tempat kita, ke base camp kita. Kalau kita pulang ke base camp kita maka musuh kita mengatur strategi kembali. Maka itu sangat berbahaya bagi kita. Maka Nabi Yusya' bin Nun berdiri lalu menunjuk matahari dan mengatakan Anta Abdullah kau itu hambanya Allah saya juga hambanya Allah saya beribadah kepada Allah kau juga beribadah kepada Allah Anta makhluk kau itu ciptaan Allah saya juga ciptaan Allah Ya Allah tundukkan ciptaanmu tahan dulu Tundukkan ciptaanmu ini tahan dulu jangan sampai terbenam Maka pada saat itulah matahari tertahan untuk terbenam sehingga memberikan waktu yang panjang untuk Nabi Yusya' bin Nun alaihi salam bersama dengan para pasukannya menaklukkan yang namanya Baitul Maqdis disebabkan pernah menghentikan matahari dengan kata lain memperpanjang hari Jumat memperpanjang waktu siang Masya Allah Allahu Akbar Jadi bicara Nabi Yusya' ini ternyata ada sejarahnya yang luar biasa ya Jadi bukan cuma hanya makam yang panjang Tidak tadi harus dijelasin itu Sejarahnya Karena ada orang bilang Ini di sini makamnya Oh bukan Di sebelah sini makamnya Oh bukan Di sebelah sini oh bukan Akhirnya dipanjangin tuh Jadi makamnya Jadi bukan ukuran tubuhnya yang tinggi banget Betul takutnya nanti ada jamaah yang di rumah yang lagi nonton Ternyata Nabi Yusya' tinggi banget Tidak gitu ceritanya Nah sekarang waktunya kita menghubungi juga nih buat jamaah yang mau curhat online Yang sudah mengirimkan permasalahannya ke media sosialnya Islami Twinda Sekarang kita coba hubungi Apakah sudah tersambung? Assalamualaikum Selamat pagi Halo Salamualaikum